Halo-hal pagi. Udah kemarin banyak urusan, asik. Pokoknya banyak urusan aja deh. Iya, baru bangun nih. Hah, ngampuk. Guys, masa semalam aku mimpi orang yang udah meninggal, guys. Itu tandanya api, guys. Umur panjang gimana sih umur panjang? Oh, tapi enggak. Tapi tadi tuh mimpinya tuh... Jadi tuh ceritanya kayak... Nih kan, istilahnya nih, nenek aku punya mama lagi kan. Jadi waktu itu pas dia masih hidup tuh, aku masih ada gitu. Iya, tadi nge-lag. Tiba-tiba keluar gitu. Nah. Gue coba bingung deh. Kenapa ya? Karena gue keseringan showroom kayaknya. Nah, udah tuh. Iya, terus habis itu... Kan ceritanya nih. Jadi nih, neneknya aku punya mama kan. Kan dia memang udah meninggal. Tapi waktu itu pas dia masih hidup tuh, aku sekitar umur 12 tahun. Jadi aku masih inget dia lah. Terus tiba-tiba aku inget gini. Aku mimpi. Aku... Dia ceritanya tuh nginep di rumah aku. Kan dia dulu tuh tinggalnya di rumah anaknya kan. Anaknya yang lain. Karena sama aku udah meninggal juga. Eh, enggak ada yang meninggal dulu dia. Pokoknya dia nginep di rumah aku, disini. Terus kayak beberapa hari doang. Katanya cuman pengen nginep aja. Main-main iseng. Akhirnya, duduk. Lai main. Tiba-tiba ngedrop. Nah, aku disitu tuh aku inget ada papaku tuh. Terus akhirnya kita semua bodi rumah sakit. Nah, terus ada anak-anaknya juga. Karena akhirnya dateng. Nah, ceritanya di ruang... Di ruang... Apa namanya? Di ruang RS-nya. Itu ada ranjangnya dua. Satu buat anak dia. Nah, satunya lagi buat aku. Tidur, temenin. Terus udah dong. Tapi akhirnya... Aku keluar kamar itu dulu tuh. Akhirnya anak-anaknya pada jengukin semua. Karena dia kan ceritanya drop gitu. Terus aku penasaran. Orang... Nih, dia kena covid atau enggak sih? Atau gimana ya? Terus udah dong aku tanya ke resepsionis. Terus resepsionisnya kayak bingung gitu. Gimana cara jelasin ke akunya. Terus akhirnya dia ngomong gini. Orangnya masih suka bandel, katanya gitu. Masih suka jalan-jalan ke pasar. Terus... Masih suka bawa barang. Kemarin aja katanya bawa barang gitu. Aku jadi bingung. Terus... Jadi... Covid nih... Aku nanya ke susternya gitu kan. Terus dia... Kayak gak mau jawab gitu. Cokgu bilang... OTG, Sus. Udah gue kebangun. Gara-gara alarm. Gitu doang sih ceritanya. Terus kayak... Hah? Kaget. Ngapin mimpiin. Kayak syok aja gitu. Tuh... Doang aku pas tidur doang aku. Aku pas tidur. Aku pas tidur. Kalau aku gak kirim doa gitu guys. Jadi ya yang namanya misalkan udah meninggal. Yaudah gitu. Ngerti gak? Gak perlu didoain lagi. Karena kan... Ya kita doa juga. Isai tuh udah gak nyampe gitu. Jadi kita... Biasa kalau orang meninggal. Kita tuh doainnya... Orang-orang... Keluarga yang ditinggalkan. Buat diberi penghiburan. Gitu. Jadi kita sebenernya bukan doain orangnya. Orang yang udah meninggal. Kalau dia jahat agama. Aku kayak gitu. Ini ngomong sempet kepikiran dia sih. Jadi mimpi. Enggak sama sekali. Aku gak kepikiran dia. Sama sekali. Gue juga bingung sih. Dinyanyiin ya. Dinyanyiin juga itu. Buat... Keluarga yang ditinggalkan. Pokoknya gitu. Jadi kayak... Pokoknya kalau misalkan kayak... Duka cita gitu. Kita kayak... Yang bilang. Misalkan. Kayak misalkan pendeta yang ngomong. Iya kita harus... Menerima karena Tuhan. Karena kita gak tau hidup kita. Sampai kapan. Pokoknya... Misalnya nih siapa disebut. Si... Ini... Ini anggapnya orang yang udah meninggal. Orang ini udah... Mengakhiri perjalanannya. Dia sudah tenang bersama Tuhan. Di surga. Kayak gitu-gitu. Jadi... Udah gitu aja. Jadi kita doa pun juga buat... Kekuatan orang yang ditinggalkan. Gitu. Semangat yang lain kegiatan. Eh lagi. Lagi. Aku kan mimpi gitu. Terus tadi si Alay cerita. Dia juga mimpi. Nenek aku. Nenek aku tuh nenek aku. Tapi dari mami. Kalau ini mimpinya dia gak jelas. Nanti tanya Alay aja. DM dia suruh dia cerita. Mimpinya dia kayak gimana. Bisa-bisanya kita tuh mimpi barengan. Terus mungkin... Dan kita kebangun tuh karena suara alarm. Jadi tuh aku pasang alarm tadi jam 9. Karena kalau aku gak pasang alarm jam 9. Aku tuh gak bangun jam 9. Makanya aku tuh pasang alarm jam 9 gitu. Mungkin hari kakak ya. Gak juga sih. Aku jujur lagi nge-mikirin sama sekali. Karena... Aku udah kemana juga lagi sibuk. Aku kecapai nih mungkin aja sih. Aku juga bingung. Kenapa bisa kayak gitu. Bener-bener bangunnya tuh kayak lagi... Sebelum bangun tuh lagi ngecerah susternya. Suss, jadi gimana? Dia... No covid atau enggak? Atau TG atau gimana? Oh, gue gitu terus. Ini tanya tapi susternya kayaknya gak mau jawab gitu. Aku udah gimana misalnya. Ngecerah susternya. Gue tuh karena sampe gak bisa bedain mana yang mimpi sama yang kenyataan. Karena... Tengah main Tetris enggak, kak. Ini main Insan Aquarium. Gak tau aku akhir-akhir lagi pengen banget. Ini Insan Aquarium. Karena... Seneng aja. Ikan aku udah berbesar. Ya sih aku mainnya. Main ininya. Main apanya namanya? Main... Main Aquarium-nya aja. Kita harus kasih makan terus kan. Kasih makan bisa gede enggak sih? Bisa-bisa-bisa gede maksudnya. Tapi kayak... Makanannya bisa di-upgrade gitu enggak sih? Makan mulu nih kebaikan water nih. Ah, sore kayak laki. Gila-gila nyil. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Gue bangun jam 8 aja udah dijulitin namun po'an. Luiz. Berarti di poin malam pagi ya. Mantep dong. Aku sekarang sekarang ngapiasaan gak bisa tidur. Tidur tuh minimal jam 12. Jadi kan karena sekarang nih ada kungkung aku dari mami lagi nginep ke rumah. Nah, kamar aku sama if dipakai. Nah, aku jadi tidur sama papi. Sama si alay. Nah, makanya jadi tuh jam 12-an besok udah tidur sih. Jam 12-an udah ngantuk jadinya kalau tidur di kamar-kamar papi gitu ya. Gak paham juga sih kenapa kayak gitu. Minimal jam 12, beneran. Minimal. Bukan maksimal. Minimal tuh jam 12. Maksimal ya bisa jam 2. Maksimal jam 2-an sih. Jam 2-an tuh setengah 3 lah. Minimal jam 12. Minimal jam 12. Minimal jam 12. Oh, ngalang aja masih ngantuk. Biasa bangunnya jam 10 atau setengah 11. Gak ada kerjaan. Soalnya lagi libur. Kok ikan aku ya gak ada yang gede-gede sih. Ada sih baru 4 doang. Nuh, itu gak ada nih. Enak banget bisa bangun. Siang semangat yang terjuang banget pagi karena kerja. Ortonya juga ikut menggadang. Enggak dong. Mereka matidur. Mereka gak bisa tidur. Tidur sampe malam. Apalagi sih Mami. Katanya kalo udah tidur jam 12. Dikit ya besok paginya. Katanya puyeng. Karena gak kebiasaan. Gak suka ngopi. Aku suka-suka aja sih. Cuman nanti biasa kalo ngopi tuh siang gitu. Tau kalo udah umur pasti ngerasain juga. Aduh amit-amit. Berserepkan belum. Iya aku mau liat hari ini aku workoutnya kayak gimana. Ntar aku kelar SR aja istirahat bentar. Terserah-serah aku workout. Biar banyak kerjaan. Kalo gak dien mulu. Aku di SR kaindah ya iye gak apa-apa. Apa nih. Aku gak pernah bangun siang. Setengah 6.00 ci bangun. Uih mantep dong keren. Ya kalo bisa bagus dong. Aduh kok gue. Sampai di ini sih tulisannya. Into the check of it. Into the check of it. Maret aku salah gitu. Aduh hari ini loncat-loncat gak sih? Males juga sih kalo loncat-loncat. Sampai ini tangan aku sakit banget kemarin. Workoutnya workout. Apa? Main tangan. Matang dah. Oh gini ya. Enak sih hari ini. Ini hari apa sih? Hari Rabu kan? Iya berarti hari ketiga. Ya boleh lah harinya. Aduh hari ini main tangan juga lagi kebanyakan. Tapi gak lupa sih gue daripada loncat-loncat. Gue gak mau loncat-loncat semua. Oke hari ini gampang. Cuma dua kali. Ulang doang. Malelu dari Jumat. Malelu dari Jumat. Weekend vibes everyday. Yes. Bener banget. Sumpah deh. Lantuk lagi. Ah, lantuk lagi. Huap. Aku ambil itu dulu ya guys. Ambil cemilan dulu. Oh, wait. Lantuk lagi. selamat menikmati sus coklat kemarin udah beli lagi tuh udah bisa bikin ramen eh tapi like mendingan saran gue juga sudah bikin ramen sih karena Mami cuman ada babi tim yang kemarin doang gua serius kita jalan makan begitu jadi saran gue mendingan kita bikin ramen tapi tetap akan babi timnya jadi kita enggak durhaka enggak mau aja jahat banget selalu makan kamen lo harus nyapung ngapel cibayu cipiring enggak diomelin ngapain banget banget mau setelah gua apa ya enggak enggak itu enggak mau bareng gua sekalian udah cepet enggak sekalian sekarang sampai jam 12 ayo mau jam 10 gila banget ya udah mulai aja dulu nanti kalau mau saya dulu ya udah besok besok tapi gua kasih muka enggak usah lu parah banget mereka tuh pengen lihat muka gue mereka tuh kangen tahu enggak sih ya enggak sih udahlah yang mending sekarang aja mumpung boleh yeser radio dia aja bohong banget hai 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 nge-nge-nge-nge-nge tolong udah dapet 3 aja hai hai oh hai 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 Egoe aku nengen ini goplay ya berarti ya lawan Katrina ya Sagi binduk banget non-katerina kelihatan dan sekarang mainnya season season-season gitu siapa lawan siapa siapa menang-menangnya pada tanding-tanding ntar menangnya lawan gue kanan gue ratu nih e-mail hai 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 ya bener-bener ngomong-ngomong nah Hai menyebab tahu enak sepanjang empat gue deh kan gini, sini, siap lu, asli peki girl sepantok panjang, gue juga tapi ada biru-biru sih kayak gue tau, gue tau nih, ini pasti kayak biru, kan gue sampe biru-biru nih ini biru-biru kayak, kayak sampe neti gitu weh sumpah peki girl tapi gue yang kayak gak mau banget ini engan emang awal itu banyak-banyak keluhannya karena dia seledor ini pecah eee dan tapi seneng kalo liat asyaraku nah, itu enak kan jatuh, pecah pecah enggak gimana kabarnya banyak doain aku sehat-sehat ya guys nama itu udah mau sampai kantor lagi oke kak tanjil happy jalan nyaminin sekarang ini popcorn coklat have a great day too kak tanjil coba kalian kau cari popcorn coklat indonesia mereka bukannya pasti tahu nih yang bentuknya pakai ziplock emang sih makan caramel cuman kemarin ada ini doang ini dia piang amin yang dulu nih oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Halo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh my God Ipjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh my God Terima kasih telah menonton 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 Beneran It Ini kau ngapain Ini kau ngapain Kecampur gak tau lo Semuanya muntur Buat as tau nih kalau mereka Enak bawel Enak bawel Enak bawel Enak bawel Masih makan nih Nggak aleh lagi ke depan Eril gak ada niatan melukis Gue sampe bingung sih Kenapa lu nanya kayak gitu Kayak ada angin ada api Gitu gak ada angin gak ada api Gue lukis buat api Biar api melukis Gitu gak ada niatan merukis melukis masa depan bersamaku oke wow semangat wawnya nanti thank you kenapa ya kenapa ya enggak gue sampe ke gigit bibir gue sendiri kan dimakan paket 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 Kekuannya harus banyak juga gitu Itu ramen kan? Kalau yang sam dibalik itu aku gak suka karena terlalu pedes banget Oh itu bukan ramen, aku pikir Ramyun sama ramen sama gitu Scene itu, sebenernya aku ada satu lagi Kalau yang scene itu kayaknya gak mengandung bapis Soalnya dijual juga kan Di minimarket Dimana dijual lah pokoknya Ada satu lagi Si yang tadi tersebut tuh Togi Togi Sabao depannya Nah itu ramen beneran Itu rasa keju Nah enak tuh Tapi kalau biasa ditulisnya Itu adanya tuh biasa Di supermarket yang tertentu aja Biasa supermarket yang jual Barang-barang luar negeri Nah itu Tulisannya sih mengandung babi Tapi gak tau juga sih Ya yang scene enak kan Kalau yang Togi mah Enak juga tapi maksudnya gak pedes Tapi enak banget Buat kalian yang bisa makan B2 Kalian makan aja Oh iya Udah itu belum? Udah Ih gua dikatain bawel sama dia Kenapa sih? Lu situ aja Mana? Gua pegel laaay Nama sih Mana? Orang tuh kan gak jelas sedunia eh Gua gak bisa bangun sekarang Tau ngebangunin gua Bangun sendiri Tapi aku gak berasa ada Babinya disitu Beneran deh Emang Togi beneran ada Babinya Beneran Lu lihat dimana Tapi kan kita biasa Kayak kita makan tuh gak ada Babi-babinya Tapi tuh mengandung babi Oh Mungkin minyaknya kali ya Ya Mana berasa babi Mana berasa babi Apa sih? Belahal di minyaknya Iya Mungkin Ya kalo kalian gak tau kan Kalian juga gak tau kan Makan aja Tapi yang instannya mehong Emang iya Hmm Aku tuh gak pernah beli Beli Di minstan Yang dikotakkan Tau kan yang bulat gitu Ngapain? Kayak gua kan bisa masak di rumah Ngapain pake jisuan Sesuai kalo lagi pergi Tapi lagi pergi pun Aku biasa gak Gak Beli itu sih Kalo lapor Mending gak beli makan mas Kalo mie Gelasan gitu Ini tuh Yang cup gitu Yang cup gitu Itu paling enak Sedap goreng Hmm Enak banget Gak ada tanding Aku inget banget sumpah dulu tuh waktu pas aku sekolah Aku bimbel aku tuh selalu bimbel begitu terus Tuh udah paling enak Hmm Memeluk dirimu sekali ini Mie diremukin dimakan mentah Ih Emang enak ya Ya aku gak tau sih Itu kompet rencel Rambil beda ya Tapi aku gak suka Sumpah ini gak jelas banget pertanyaannya Mie yang digelas makan di piring enak gak? Coba pikir aja sih kak Hmm Nih Yang isi dua Hmm Isi dua Itu tau kan merknya Itu juga enak yang Ininya tapi ya Yang Gorengnya sih prefer gorengnya Enak Kemen Iya kak Maya Kak Rey Kak Yeye Ngi Tidak Tidak Aku coba yang Jika gorengnya sih lumayan lah Enak juga Tapi udah paling enak sedap goreng aku biar makannya di cupnya udah, makan dulu Lai, bikin entah siang aja Loi Loi, Loi, Loi iya krip oke Lai tapi cerah sih Lai, kalau lo mau bikinnya kapan oke krip emang pudeg karat nanana mie, bla 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 enak tau real, pernah cobain gak? gak pernah kalau resto, ramen enak apa? hmm iku iku ichido iku ichido tapi ichidonya dibalik enak kudo Lai jangan gitulah lu mah sabar dikit lah jangan gitu karena disitu ada buta kara tau buta kara apa? daging babi tapi daging babinya pake jadi tuh dia pake kuah ayam bukan kuah ayam maksudnya dia pake chili sambalnya itu oil sambalnya tapi ada ayam jadi kalau misalkan buat kalian yang bisa makan babi kalian bingung mau makan si iku itu pesen apa nih antara ayam atau babinya kalian pesen aja ibu takara karena apa? karena kalian dapet babi dan dapet ayamnya ayamnya dari mana? dari oil chili nya itu agak pedas sih memang kalau dia bukan Kristen ya pesannya udah pasti ayam lah jadi jangan mau rugi guys sumpah buta kara enak banget betul-betul deh ada yang halal ada yang halal ada yang ayam kok jadi pake ayam apa babi? pake dua-duanya karena gini kan biasa kalau di iku itu pesennya tuh cuma bisa satu mau pesennya ayam atau babi kalau ayam kan ada tori kara apa kara tori karage gitu-gitu deh pokoknya itu tori tuh ayam kalau misalkan ya si babi itu ya buta buta kara buta buta miso buta tantan buta apa tuh pokoknya buta kari nah jadi kalau misalkan aku udah pasti makanannya kan yang babi aku pesennya buta kara kenapa buta kara? karena ada chili sausnya itu tapi ada ayamnya nah kalau misalkan kalian mau ayamnya double berarti kalian pesennya tori kara jadi dapet ayam lagi terus dapet chili saus yang ada ayamnya gitu itu FYI aja ya biar kalian dapet ayamnya lebih banyak spicy tori kara favorit ke maya ih aku butanya kak buta karanya aku suka tapi emang itu agak spicy sih ya cuman enak enak banget sumpah kuahnya mantep tapi aku sukanya aku belinya yang itu biasanya yang udah eh yang kecil yang reguler gak yang large yang kecil aja biasanya udah kenyang banget kan aku pencinta ramen guys oke gue bisa tuh setiap hari makan ramen gue bisa-bisa aja gue gak bosan gue gak akan bosan makan ramen sekarang ganti deh makan favorit kamu apa ramen ramen ya real bukan ayam goreng lagi sekarang kadang bosan juga sih guys kalo makan ayam goreng mulu aku pun pecinta ramen wiii mantep aku suka kalo ramen terus abisnya suka sushi juga tapi sushinya yang sushi-sushi biasa aja sih ya kan soalnya nasi ya rekomendasi dong ramen terenak selain iku sushi babi enak gak Aci aku gak tau ya sushi babi dimane belum pernah makan sashimi itu yang ini kan yang yang itu yang ijo-ijo kan gak suka kalo ijo-ijo ini mahal ya ya lumayan sih sekitar 50 ribuan 57 mau 60 lah belum termasuk minum kalo si iku itu tapi porsinya banyak banget oh sashimi ya mentah maaf gimana ya kalo aku sih suka-suka aja sih tergantung ya aku pernah makan di hotel waktu itu enak tuh kayak udah biasa aja cuman aku lebih percaya makannya sashimi tuh kalo kayak makanan di restoran hotel kayak gitu-gitu sih karena menurut aku kayak pasti lebih terjamin enak yang gitu jadi kalo misalkan kayak di restoran-restoran biasa aku gak akan pesennya sashimi gitu kayak gue kurang percaya aja gitu tuh bener kan tergantung tempat enak enak atau enggaknya betul kimchi gak doyan banget sumpah gak suka eww iya jadi kalo misalkan kayak di hotel kan udah pasti orangnya masaknya tuh chef gitu kan jadi gue lebih ini lebih percaya deh asem kimchi betul gue gak suka banget sumpah iya Kak Rizky Nato lebih enak daripada kimchi ih Nato tuh yang warna orange-orange itu kan yang kayak biji-bijian kecil gitu kan ih gue gak suka tapi suka eh maksudnya bukan gak suka sih tapi kayak be aja cuman gue gak bakalan makan lagi waktu itu cuman cobain sekali doang iya Nato tuh kacang betul kacangnya yang pake yang pokoknya yang kuas sausnya itu warna orange kan demi demi apa sih kacang basi Nato tuh kacang basi demi apa sih sumpah gue gak tau yang berlendir hah tunggu oh yang kemarin dibawain itu ya yang bawa ke teater itu ya coba kita cari bentar gue jadi penasaran gue pernah makan Nato kayaknya Nato food oh ini enggak pernah maaf ini cacang basi eww enggak bagus ya gue gue pernah makan cuman itu gak akan makan apa sih India apa Jepang dia dadakan kamedyu selesai selesai Biasa buat sarapan di Jepang Oh gitu, Jepang ya Aku pernah makan makanan ini India India food Apa ya namanya ya Sumpah deh, itu tuh kacang-kacangnya Tapi pakai kuah Kuahnya kuah oranye gitu Kayak kuah kari Awalnya sih lumayan enak Cuman nama-nama makan enak Tapi, lupa Lupa namanya Dal bukan namanya Gatau deh Bentar, coba cari dulu Dal food Kayaknya bener deh Ih, kayaknya bener deh Cuman gue disajinya tuh sedikit banget Kayaknya bener kayaknya ya Kayaknya Kayaknya bener Ih, tau aja lu India people You Indian people India food kuat di rempah sih betul Tapi emang menurut aku ya Dari sekian banyak makanan Indonesia Makanannya terbaik banget sumpah Kayak Gimana ya Eh, bumbunya tuh rempahnya banyak Kuat Tapi Di lidah nih Asih bisa bersahabat banget gitu Ya mungkin karena gue kebiasaan makan Indonesia ya Cuman Cuman Apa ya Kayak Orang Bali Cuman kayak itu Kayak India banyak banget Daki-daki Nusantaranya Allah Kametiu Gak boleh gitu Kalau Chinese food Sukanya dimsum Shoumai babi Hakau udang Yaudah pasti lah Lu nanya gue Chinese Foto gue udah pasti Cobaannya ada babi-babinya Oh, ya maaf Dia ada yang lucu Maaf ya Lomi Lumayan suka Tapi B aja sih Selalu mendadak terus Kalau Shouro Maaf ya Kami Tiu Tadi ngomong gitu juga Dan Koko William Selalu berbenturan dengan Olimpiade Tokyo Denger ini aja Nonton Olimpiadanya Di TV Terus Buka Shouro Maku di laptop Atau di HP Btr-nya aku nonton Olimpiade Tokyo Loh guys Cuman Kemarin Sesekali aja Jadi sekarang Film tuh TV selalu diputernya oleh Piado Tokyo Karena Kemuasa Nonton itu Jadi Kita nonton Ini guys Ngomong sama Ibnu Ya bentar aku mau QS Cepat itu Mereka Cepat itu Aduh selamat menikmati 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 jam 11.40 manja selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati kariski dia ngaji mending nonton share mending nonton seri Xiaomi nyeip yang main alay betul eh emang seri Xiaomi lu dimana ada beberapa episode berapa emang cuman dua habis udah kelar Xiaomi udah bosen sama lu jadi dibikin dua episode aja cekan nanta boong katanya nganggur amit-amit nanti beneran lu alay dua episode doang seri sape 2 episode Lai apa film pendek tapi dibilangnya apa Lai judulnya ya cuman 90 hari mencari kerja enggak ada series itu cuma 90 hari mencari kerja kenapa Ariella dan Eve jarang ke Samarinda karena tidak ada sirkus kok William ke Samarinda jarang iya turun gede akademi apaan sih ini lagunya begini-begini nih gue kan itu langsung playlist semuanya enggak Allah berarti lo biang ke rohnya Meme Ariella kapan ke Palembang Ip lo kapan ke Palembang Meme Ariella emang gue Ariella enggak deh nanya juga Ariella dan Eve Kak Matthew mau ngapain sih kita akan pergi keluar mengarungi Indonesia tunggu ya nanti kalau misalkan ada sirkus part 3 eh sirkus part 3 ada nggak Ip udah ada ya kemarin sirkus part 4 mungkin doainya semoga aku bisa mengarungi Indonesia Kak Matthew mah kebanyakan kerja mampir di showroom jarang sekarang padahal waktu itu bisa sambil kerja sambil nonton showroom Kak Randito juga parah banget nih Meme Ariella kapan keci bubur nanti ya Kak Ananta eh ini semua orang pada izin izin ke VC AP VC aja Sono sama member lain sama ikut STS AP ikut aja Sono bilang online betul tuh Kak Rizky aja bisa sambil meeting nonton SR jangan gitu dong kenapa aku mau VC ma if if kamaya mau VC ma lu emang kamaya biasa VC ma lu nggak enggak oh iya tapi pernah kayaknya nggak pernah nih aku sambil sakit nonton SR multitasking dong biar laki tuh aku VC sama Eril aja boleh Kak Maya terserah deh mau VC sama aku atau if atau dua-duanya boleh ih Kak Dimas muncul juga kemana aja habis muter meter-meter ya meter-meter habis muter-muter nyari Oshie ya Kak Matthew juga jarang VC sekarang kenapa sih VC sama Eril aja cukup bagus Eril Ip kapan ke Bali bayarin tiketnya ngantuk ayolah so nyanyi begitu oh Tuhan jadi guys kemarin si Alay udah kelar ngurusin semua tugas kuliah dia terus dia udah tinggal masuk kuliah tapi lo udah daftar semua Alay udah udah tinggal kirim tinggal kirim emang udah keren tunggu diomelin Mami dulu soalnya Almetnya merah nih merah ya Almet lo ukuran berapa jadinya S oh S sombong S oh iya kenapa lo tanya Kalisa iya kan iya kan iya kan itu lebih gede dari gue iya ih parah banget iya gue menghina apaan sih lu kan tanya gue kenapa kamu nanya Kalisa ya gue bilang Kalisa Kalisa oh jadi gitu makanya kalau gue juga kalau Almet juga gue pilih S kenapa karena nanti biar organisasi ini ntar rambutnya dikerli lai lai gue kasih tau lai lai nanti kalau organisasi enggak enggak ini enggak ini lu kan lu belum kuliah gue tak lebih tahu dari lu lai orang budak sedunian enggak lu tuh gak fokus emang lu bisa sambil dengerin gue oke nih lai gue kasih tau nanti kalau lu organisasi ambil organisasi nanti kan pake Almet kan lai lu kenapa ketawa iya orang gada yang lucu iya jadi nanti kan lu pake Almet gitu kan nah nanti rambut lu dikerli loh makeup yang bagus jadi nanti itu biasa kayak gitu tuh dari fakultas lain pun bisa dateng gitu atau dari cutting semua bisa dateng jirat ini siapa nih orang nih gitu gitu makasih ya orang freak jadi aku sama Eve beda kampus yes jadi aku gak bareng sama Eve dulu satu sekolah males banget kalau sepi sirat ketemu mulu terus dia minta duit jajan atau minta makanan aku bagus sekarang beda kampus jadi aku mau ketemu dia yes oke gue seseneng itu guys karena dari dulu ya aku tuh selalu bareng sama dia gue masuk KB gue masuk KB dulu memang gue masuk KB dia baru lahir gue masuk SD dia baru masuk sekolah jadi tuh gue selama sekolah dari kelas 1 SD sampai gue SMA 3 itu gue selalu satu sekolah masih alay jadi kita pergi sekolah bang gue sebel banget dan kalau istirahat kalau itu kadang suka nyemperin gue dan dia suka minta makanan gue gue bener-bener gak suka banget dan dia apa minta jajan yes gue gak bawa duit jajan KB tuh kelompok bermain playgroup playgroup iya kalian bisa kebayangkan si alay padahal tuh dia lagi jalan sama temen-temennya dan gue lagi makan sama temen-temen gue terus dia kayak why ceril bagi dong makanannya ceril minta duit dong please padahal dia tau gue sebenernya gak duit tapi gue tau dia cuma pengen nyari topik aja dan biar satu kantin tuh tau kalau gue itu cicinya dia gue sebenernya sebel sih kalau dia kayak gitu jadi sekarang gue tuh suka aja dan gue bahagia akhirnya setelah gue SMA 3 dan gue kuliah if udah gak kuliah bareng gue lagi dan gue tinggal satu tahun lagi buat kuliah jadi abis itu gue udah ngangurusin hidup if yes kalau misalkan gue kuliah juga terus dia juga kuliah kan bisa aja gue disuruh nganterin dia dulu baru gue pergi kuliah itu juga males dan ngerepotin makanya bagus gue udah tinggal 2 semester lagi jadi udah kelar deh abis itu lagi pula 2 semester ini kayaknya gak mungkin deh kalau misalkan kita offline dan kalau aku kan bentar lagi juga udah mau sidang kan jadi kayak pasti juga meminimalisi datang ke kampus jadi kayak udah haha mantep iya udah nah kalian bayangin kan gue udah satu sekolah terus gue satu jiketi masa gue harus satu kuliah belum lagi biasanya satu rumah satu ranjang dan dan biasanya kadang-kadang if itu bisa satu bantal sama aku makanya aku udah sebel banget sama dia karena dia orangnya alay atau gak gue gak tau kenapa kadang tiba-tiba pagi-pagi dia udah satu bantal sama gue dan dia merebut guling gue lo gak tau kan lah dia merebut dia pikir aku kasur yang bergejola jadi dia taruh kaki dia di badan aku sedangkan aku ngap biarin aja yang penting aku gak satu kampus sama dia iya satu baju satu celana semua barengan apa-apa barengan kan aku juga sebol handuk aja handuk nih ya handuk mami pake sendiri tapi aku berdua sama if disuruh sama mami kalian bayangin aku capek if masih ada disitu ada tapi dia ya budek karena dia lagi liat-liat instagram atau tiktok aku gak tau jadi dia kalau bisa kayak gitu budek jadi kita ngomongin dia aja depan dia dia gak akan denger karena dia gak multitasking tau gak ya sebenernya aku kakak kakak tiri karena aku liat dia tuh diambil dari tong sampah cuma mami mereka yasa kelahiran dia dia punya cap kaki 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 waktu kecil itu foto kopi dari punya aku itu mami tutup cap kaki aku dari rumah sakit terus dia scan di scan sama mami abis di scan baru mami cap sendiri kaki dia jadi kelihatan dia tuh lahir di rumah sakit lahir enggak itu gak akan nangis terus tali pusar ya jelas aja mama kandungnya dia waktu meninggalkan dia itu beserta tali pusarnya gitu jadi dia masih ada tali pusarnya langsung dibuatin mami akte kelahiran belakang namanya ada ikwan jadinya aku sih gak apa-apa aku hanya diam aku gak apa-apa kalau misalkan dia rasa diri dia tuh anak kandung mami tapi ya sebenarnya aku tau sih kejadian sebenarnya kayak gimana kirain Nif ditinggal depan pager enggak dia dari tong sampah jadi mamaku waktu itu pengen buang sampah kebak sampah diat kok ada oe oe suaranya gede banget ketua makanya kedengeran mamaku kesian dipungut nyala alay bin alay udah gue capek tuh kan gue ngomong panjang-panjang dia cuman sakit jiwa lo tau gak emang orang budek kayak gitu hehehe lay 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 aku gak ngarang udahlah udah capek capek enggak dia gak ngambak cuman dia emang gitu pelangap longo range oke Terima kasih. 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 Kayak gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Doa kami Kananta suruh kita nyanyi doa kami Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Kami kepadamu Sesuatu Sesuatu Yang besar Pasti Terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh Bumi 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 Kananta Haleluya Yobisa yuk Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kelarit langit dan bumi Dan kepada Kristus anaknya Untuk setia Sama banget Tadi kananta baru ngetik gitu Tadi kananta bilang Tadi kananta nih baru bilang Syukur untuk setiap rencana Terus nyanyiin Padahal if gak baca chatnya Astaga kananta Astaga Terus nyanyiin Biar kebaktian Biar kebaktian Biar kebaktian 5 6 7 8 Langsung Syukur untuk setiap rencanamu Laki Dan rencanganmu yang mulia Ariel Dalam satu tubuh kami bersatu Ie Menjadi duta kerajaanmu Ariel Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Ie Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata Semuanya Aleluya Kananta Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh bumi Capek gue Tentang Wui Yang aku Bagii bangta ini Dia tau lu lagunya Dia tau Tadi dia bilang Bisa sólo gak usah Kananta Iya Cuman nanti calon-calon megang salib nih Astagfirullah Enggak ini tuh namanya Cintai keberagaman Ya enggak namanya pengakuan Iman rasuli gue Ada lagunya tuh yang ini Tau yang lebih Mantep di otak tuh ini Kiranya Engkau memberkat Hati aku Dan melindungi aku Dis Dan memperluas Daerahmu Dan kiranya Udah gue udah lupa sih lagunya Soalnya gue bukan Gereja yang Contemporer gitu Tuh Ya kan ada doa berkatnya kalian gitu kan Kalau aku kita Kalau kita apa? Kalau kita Kepada ala beri puji Serta kepada almasi Rol kudus muliakan Gue geli banget 5, 6, 7, 8 Berguet Mulainya barengan Iy, males banget Gue pikir lu bisa mulai lagi dari awal Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namuromu ya Tuhan Ketika ku bercaya Mujizat itu nyata Kayaknya gak gitu lagi ya Gue gak tau lirika Lupa Beneran? Bener kok Oh iya Udah capek Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Yang belum gereja setahun Angkat tangan Langsung panas Badan panas Hati panas Pikiran panas Kananta di rumah lagi Kejet-kejet tuh Oke Yesus Aku terima Aku terima 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 Hati harus Lepaskan Lepaskan Jangan dipendam Kuat Apa biasa Jangan keraskan hati Jangan keraskan hati Undang Tuhan Yesus Masuk ke dalam hatimu Sona Ip Pakai Sono Sudah capek Duh Ip Ngapain sih PMD Ariela DPD PDP Ip Apa tuarnya Capek Emang Ip tuh Suka deket-deket Gue sebel banget Sebel Sebel Jeng Dari utara Keselatan Eril Terdengar Pujan bagi Allah Dari barat Sampai ke timur Eril Kenapa ya Sampai Emang kena Engga Emang kena tadi lu berasa Gatau Ada apaan Tau kan Tau kan Itu siapa Siapa mau sampai jam 12 oke, ini aku lagi minum ke layar gue jadi kering ini bukan bunyi mixer iya apaan sih kiranya engkau memberkati aku engkau memberkati aku engkaunya Tuhan engkau memberkati aku eh, mau liat dong Aceh lucu banget demi Alec ya, transisi dia lucu banget bener-bener Aceh lucu banget ya tunggu dia ada ada pajang apalagi ih lucu banget iya pipi yang gemes banget tapi dia kayaknya udah agak kurusan ya berdua kita hadapi dunia ibadahnya ngelanjut enggak dong ini punya gitu aneh sama sih Sik-sik si batu manikam di par joget sor mani gotam di namanginan si bambang kar jula jula 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 iip Sik-sik si batu manikam di par joget sor mani gotam di namanginan si bambang kar jula jula si bambang kar jula jula asik asik Eril Sik-sik si batu manikam di par joget sor mani gotam di namanginan si bambang kar jula jula iip alay banget Frick gak bisa tahan ketawa eh temponya harus lebih cepet lagi 5, 6, 7, 8 yah ya alay alay telat banget alay telat pake batuk segala 5, 6, 5, 6, 7, 8 Sik-sik si batu manikam di par joget eh gak gak itu ketinggian iya segit Shik-sik si batu manikam di par joget sor mani gotam segitu 5, 6, 7, 8 Sik-sik si batu manikam di par joget sor mani gotam di namanginani si bambang kar jula jula si bambang kar jula Eryl Sipa tuh manikam dipar joget, sor mani gotam dinamanginani, Sipa mangkar, jula-jula Kita serai dong, maserak, berik ya Eh berik banget semua Capek, capek Bagit gue Sipa itu Capek Lu tau ini gak oinanikeke Nggak tau ya Oinanikeke Mange wisako Mange akiwe Nang tumeles baleko We ane We ane We ane toyo Mange akiwe Nang tumeles baleko Sipa tokaan Sayang 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 Sipa tokaan Ma tego Tego Gogorokan Sayang Sopo mangemo Tanaman jauh Makemo Mileleklako Sayang Sopo mangemo Tanaman jauh Mangemo Mileleklako Sayang 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 Lo kenapa gak showroom lo Lo manuk banget Nih Nih Hei Yamko rambe Yamko Eril Aronawa Kome Iip Hei Yamko rambe Yamko Aronawa Kome Eril Lupa gue Temi no kibe Oh iya iya Temi no kibe Kuma no konbe mboko Yuma no bungo Awe ade Iep Temi no kibe Kuba no konbe mboko Yuba no bungo Awe ade Honke 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 rio Honke jombe Jombe riro Honke 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 riro Honke jombe Jombe riro Awe Owe Freak lo Freak banget Cape gila asyik ga on-camp hei yang korang biang eh bro kayak orang abok kan syukurin lu banyak gaya takut gue jorok gak mau freak lo eh basah ini ngompol berarti botol gue udah bocar udah serak suara gue besok 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 apa sih ya udah deh besoknya berapa besoknya berapa besoknya berapa besok besoknya berapa parah banget mereka enggak dengar gini gak jangan jam 12 jam setengah 10 aja sampai jam 12 setengah 10 aja sampai jam 12 jadi dua setengah jam cinta tegarkan hatiku tak mau sesuatu guys srnya tanggal 10 aja eh pagi banget ngomong 10 biar bisa ngosaknya gitu enggak tapi setengah 10 kebagian gue inget sih manur enggak lu dari tadi gue pasang kalau remain ntar jam 9 kayak tadi jadi kita jadi kita makanya gue bisa bangun enggak biasa nanti gue bangunin ip bangun ip gitu lu bangunin gue kayak gitu gue tabuk lah emang biasa bangunin kayak gimana ip bangun gitu siapa yang gituin lu kadang badan eksekutif mahasiswa ini lu liat yang gue kirimin PMB gua belum emang lu udah buat ini surat pemberitahuan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dengan ini diberitaukan kepada seluruh calon mahasiswa baru mereka juga udah tau almet lu merah berarti kuliah dimana almet tuh udah pada tau nih guys kalian tau almet merah berarti kuliah dimana sih lu jangan tanya dong kan mereka jadi bisa jawab terus nanti yang gak tau jadi tau ya kan kita gak jawab bener atau enggak jadi kan mereka juga bisa nebak-nebak tuh banyak kan oxford bisa kan ip oxford emang oxford uki biru gak sih ui kuning gak sih banyak almet merah tuh almet merah tuh banyak bisa sono gak ngosak kayak gitu-gitu gue liat ini liat nih mana-mana lu udah buat belum apaan tuh unpat merah unpat bukannya di luar kota ya kan gak kan gak kan gak kan gak ntar di tadika mesra lucu ya 4 emang bener iya tersadar di dalam sepiku setelah jauh darimu jahaya kasihmu mampu nunggu nantuk oh bener si ini kalau misalkan bubez beli di warung bubez teriak beli beli terus abang warungnya belum yang bubez raguin apa Ip nonton selebritis nih Emang iya lah Lagi nonton selebritis Nontonin Raffi Ahmad Tanah Gita S.R. sampai jam 12 Duh bersin Abis ini tidur lagi deh Abis aku tidur lagi Baru aku mau workout Jadi biar segar banget Bangun-bangun Covid-19 Is killing me Eh maaf Alhamdulillah kenapa sih Abis aku mau tidur lagi Abis mau tidur lagi Baru aku mau workout Udah Eh apa gak usah tidur ya Nanti kalau gue tidur Tadi bocil bersin Makanya Alhamdulillah Alhamdulillah Dupar Tadi bocil bersin 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 Capek Katanya bagus suaranya Nyanyi lagi berarti Sampai jam 12 SR nya Nyanyi lagi Katanya pada bilang suaranya bagus Nonton SR abis Aku tak punya hati Untuk Menyakiti dirimu Ip Aku tak punya hati Aku mencintai dirimu Ip Kok gitu sih? Ip suaranya Kayak pintu Indo Pintu minimarket Seret Indo bulan Maret Indo Maret Apaan sih? Lagi dong nyanyi lagi Itu kadang bilang merdu banget lagunya Suaranya Suaranya ya maksudnya Ini lagi Jendrel lagu Jendrel lagunya yang galau aja sih pokoknya Coba Coba tanyakan lagi pada hatimu Ariel 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 nyanyi Apakah sebaiknya kita pun Eh yang lagu ini apa sih? Dan Yang itu bukan itu Yang mahal ini Yang mahal ini Mungkinkah Aku Aku meminta Ip Kisah kita Selamanya Ariel Harus kaku Ip Ini aja Tuhan memang satu Kita yang tak sama Ip Haruskah kita pantas pisah Atau lagi Lagi Iman kita Yang berbeda Berbeda Tuhan memang satu Kita yang tak sama Coba tanyakanlah Lagi Pada Hatimu Kalian jangan merasa Suara kita mendem Ini tuh teknik nyanyi ya Jadi teknik nyanyi Kadang ada Jadi ini Halo Halo lagi Ini tuh teknik nyanyi ya guys Jadi kayak emang Oh sakit Maaf Jadi emang kadang Suaranya itu bisa Ketelen Kayak ketelen gitu Miknya ya Jadi kayak emang Suaranya tuh teknik Lightning Tengik Lagi Tengik 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 Sengis selamat menikmati 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 iya selamat menikmati balik guys guys selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua ke-14 kakak ke-23 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 kak vincent kak vincent selamat menikmati 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 11 atau jam 12 Gak tau juga sih Lihat besok deh Jem berapa Oke Berbenturan dengan olimpia deh Yaudah gak apa-apa ya Oke Bye-bye Makasih ya semua Udah nonton aku Dadah Bye-bye Dadah Iya makasih Bye-bye Dadah